Hai jumpa lagi sobat melanjutkan kisah sepasang ular naga di satu sarang untuk sobat semua Selamat menikmati salam sejahtera dan bahagia untuk anda sekeluarga Pada episode sebelumnya dikisahkan orang-orang daripada depuan serigara putih dan macan kumbang telah membangun pemukiman baru dan mereka telah berpindah ke pemukiman yang telah dibangun itu bersama para prajurit Singosari tetapi orang-orang dari kedua pada depuan itu masih dicekam ketakutan akan kedatangan empu beradatu dan kawan-kawannya Bagaimana kisah selanjutnya Mari simak bersama-sama ketika pertanyaan itu seakan-akan telah cukup lama mengganggu perasaan orang-orang yang tinggal di tempat dukungan yang baru itu maka mulailah Maesha Bungaran dan pemimpin prajurit Singosari itu membisikkan jawabannya diluar sadar seakan-akan mereka telah menemukan jawab dari dalam hati mereka sendiri kenapa kita sendiri tidak mencoba untuk melindungi diri sendiri bukankah kita juga orang-orang yang pernah memiliki kemampuan untuk mempergunakan senjata jawaban itu semakin lama menjadi semakin tersebar diantara mereka orang-orang yang semula berasal dari padepuan serigara putih dan orang-orang yang berasal dari padepuan macan kumbang baru beberapa saat kemudian Maesha Bungaran dan para pemimpin prajurit Singosari dengan hati-hati mulai menumbuhkan di hati mereka kepercayaan kepada diri sendiri setelah para prajurit itu yakin bahwa orang-orang itu agaknya telah menyukai dengan cara hidup mereka yang baru apalagi setelah tanaman mereka mulai nampak akan menghasilkan padi yang mulai berbuah di tanah persawan dan tanaman-tanaman lain yang hijau subur di tanah pategalan disana berkata prajurit yang berada di padepuan empu songondaru kalian telah memiliki tanah yang banyak memberikan harapan karena itu selanjutnya tergantung kepada kalian untuk memeliharanya dan mempertahankannya tanah itu adalah hak kalian sehingga orang lain tidak akan kalian biarkan mengganggunya meskipun orang lain itu bernama empu badatu orang-orang di peduguan itu mengangguk-angguk tetapi salah seorang dari mereka bertanya yang dibutuhkan oleh empu badatu bukannya sawah dan ladang kami tetapi bagaimanakah sikap kami jika yang dibutuhkannya adalah tenaga kami sebenarnya jawabnya sama saja untuk menentukan sikap kalian terhadap diri kalian adalah hak kalian pula apakah kalian akan bersedia meninggalkan padi yang yang sedang bunting hijaunya daun kacang rambat dan pohon buah-buahan yang sedang mulai rimbun kemudian pergi untuk waktu yang tidak terbatas bersama empu badatu mengembara meninggalkan keluarga yang mulai kalian hargai sebagai imbangan hidup bukan sebagai budak yang tidak bermartabat orang-orang itu mulai berpikir dan pemimpin prajurit itu meneruskan kalian dapat menolak meskipun akibatnya mungkin benturan kekerasan tetapi apakah kalian juga menyadari bahwa jika kalian tidak berani menolak dan tidak berani menentukan sikap itu pun juga berarti kalian akan diumpankan pada ujung tombak prajurit jengosari aku yakin bahwa tujuan paling akhir dari empu badatu adalah suatu perlawanan terhadap jengosari bersama orang-orang mahibit yang dipimpin oleh lingkopati orang-orang padukuan baru itu semakin dalam berpikir ia melihat kebenaran kata-kata pemimpin prajurit jengosari itu juga keterangan para pemimpin yang lain dan Maisa bungalan pikirkan berkata Maisa bungalan kemudian kalian adalah orang-orang bebas yang dapat menentukan diri sendiri orang-orang yang tinggal di padukuan baru itu mulai berpikir para prajurit jengosari dan Maisa bungalan tidak minta mereka menjawab tetapi membiarkan mereka membicarakan dengan kawan-kawannya tetapi karena dalam pergaulan sehari-hari mereka juga saling berhubungan dengan orang-orang dan padukuan yang lain yang diuni oleh orang-orang yang semula berasal dari padukuan yang berada di bawah pengaruh empu Songkotaru maka mereka pun saling membicarakannya orang-orang yang semula berasal dari padukuan yang berada di bawah pengaruh empu Songkotaru yang tidak didera oleh peristiwa pahit yang hampir melumpuhkan keluarga besar mereka tidak kehilangan kepercayaan kepada diri sendiri sehingga mereka merasa wajib untuk mempertahankan kebebasannya kita harus tetap berdiri di atas pendirian kita sendiri berkata salah seorang dari mereka orang-orang yang berasal dari padukuan serigala putih dan macan kumbang dengan ragu-ragu mencoba bertanya kepada diri sendiri Apakah aku juga dapat bersikap seperti itu orang-orang yang berada di padukuan baru itu mulai disentuh oleh gejolak di dalam diri mereka masing-masing sentuhan di antara mereka dalam pergaulan sehari-hari telah saling mempengaruhi bukan saja hubungan lahir ya tetapi juga perasaan dan nalar katakan berapakah jumlah orang-orang empu Songkotaru 100 200 bertanya seorang perwira prajurit jingosari kepada beberapa orang laki-laki yang sedang berkumpul di muka regol padukuannya yang baru ketika kerja mereka sudah usai laki-laki itu termangu-mangu dan saling berpandangan sejenak namun tidak ada di antara mereka yang menjawab seandainya jumlah mereka sekitar 200 maka jumlah kalian tentu berlipat perwira itu melanjutkan tentu tidak jawab salah seorang laki-laki itu jumlah kami sekarang laki-laki yang dewasa tidak ada 100 eh prajurit itu terkejut bagaimana kau menghitung jumlah di antara kalian berapa orang yang sekarang berkumpul di sini 10 orang lebih dan berapa jumlah yang duduk-duduk di regol sebelah katakan 10 orang yang berada di ujung lorong yang biasa juga untuk berkumpul di sore hari seperti tempat ini jika kerja sudah selesai berkumpul 10 orang sebut berapa yang ada di rumah masing-masing nah apakah jumlahnya sampai 100 jika dihitung dengan anak-anak remaja memang jumlah itu dapat dicapai nah dengan anak-anak remaja dan lebih banyak lagi dengan mereka yang sudah melampaui pertengahan umurnya tetapi masih cukup kuat untuk ikut menentukan ketentraman padukuan ini sebutlah kami berjumlah 100 bukankah masih belum mencapai jumlah 200 atau 250 desi seorang yang kekurus-kurusan kalian berjumlah 100 padukuan yang lain 100 orang dan padukuan yang lebih kecil yang diuni oleh orang-orang empu songgondaru itu 50 orang nah kalian sudah berjumlah 100 ditambah 150 dalam keadaan yang gawat maka cantrik di padepuan empu songgondaru yang terlatih sebaik prajurit ada 25 orang dan tersebar di beberapa padukuan dan petegalan selain itu padukuan-padukuan yang tersebar akan dapat mengumpulkan orang dalam jumlah yang lebih besar dalam pada itu aku sama sekali tidak menghitung ini prajurit Singosari karena pada suatu saat mereka akan meninggalkan pedukuan ini lagi-lagi yang mendengar keterangan perwira itu mengerutkan keningnya salah seorang dari mereka bergumam jumlah itu bukan jumlah yang nyata yang dapat kita hitung tentu hanya yang berada di pedukuan ini di dalam lingkungan dinding kayu yang kami buat ini itu adalah pikiran yang picik kalian sudah tinggal dalam satu lingkungan maka pahit getirnya akan kalian tanggungkan bersama tapi jika ada manisnya kalian bersama juga yang akan mengecapnya bukan orang lain selama kalian masih berpikir dalam batasan sempit dinding kayu yang melingkari pedukuan ini maka kalian merupakan sasaran yang paling lunak untuk dihancurkan dan kemudian jika ada diantara kalian yang hidup maka kalian adalah budak yang paling gina kalian akan benar-benar menjadi umpan dan barangkali jika perlu setiap bulan terang kalian harus menyerahkan salah seorang dari antara orang-orang itu merasa ngeri mendengar kata-kata perwira itu tetapi perlahan-lahan hati mereka mulai terbuka sementara itu Maisa bungalan yang duduk diantara beberapa orang laki-laki yang sedang mengerumuni seekor lembu yang baru lahir mulai membisikkan kepercayaan kepada diri sendiri serupa itu pula anak lembu itu lahir tetapi induknya tidak dapat menentukan nasib anaknya karena lembu tidak mempunyai akal dan nalar juga tidak mempunyai rasa tanggung jawab akan kelahiran itu selain dengan nalurinya ia akan menyusui dan mengajari anaknya secara naluri pula ia bertendi sejenak lalu tetapi agak berbeda dengan kita manusia setiap kelahiran adalah tanggung jawab dan kita harus bertanggung jawabkan anak-anak kita bukan saja pada saat lahir tetapi bagi masa depannya nah apakah kita tidak punya keberanian untuk melakukannya demikianlah perlahan-lahan orang-orang yang tinggal di padukuan itu dan yang berasal dari padepuan serigala putih dan macan kumbang mulai menilai diri mereka sendiri mereka seakan-akan mulai melihat masa lampau yang bagi mereka merupakan zaman yang gelap terselubung oleh ilmu hitam sehingga dengan demikian maka mereka sama sekali tidak ingin untuk kembali ke zaman itu tapi mereka pun mulai menyadari bahwa pada masa lampau mereka bukannya orang-orang yang selalu diburu oleh ketakutan karena justru mereka adalah pemburu-pemburu manusia dan hak miliknya mereka tidak pernah mengenal takut dan cemas seperti yang mereka alami dua ciri zaman mereka pada masa yang silam itu merupakan kenangan yang bertentangan di satu pihak mereka sama sekali tidak ingin lagi tenggelam dalam tata cara hidup itu namun di lain pihak mereka didesak oleh keharusan untuk mengenang kembali tata cara bermain pedang tetapi untuk mempertahankan diri berkata Maisa Bungaran ketika salah seorang dari mereka mengeluh kepadanya tentang kenangan mereka pada masa lampau nya kalian bukan lagi pemburu-pemburu manusia tetapi kalian sekarang justru diburu oleh empu badatu mungkin empu badatu itu tidak menginginkan harta benda karena kalian memang tidak mempunyainya cukup banyak tapi mpubadatu telah memburu kalian seperti memburu lembu-lembu liar yang akan dapat dipergunakan tenaganya orang-orang itu menganggup-anggup nah kenapa kalian tidak mempertahankan diri kalian dapat bergabung dengan orang-orang dari pedukuan lain dalam lingkungan ini bukan saja pedukuan-pedukuan yang baru saja tumbuh ini tetapi juga dengan tetangga-tetangga pedukuan yang sudah lama dari tempatnya dan bahkan dengan para cantrik di padeboan empu songgondaru orang-orang dari pedukuan baru itu menganggup-anggup perlahan-lahan dan mereka mulai menyadari bahwa mereka tidak dapat untuk selamanya menggantungkan nasib kepada para prajurit jengosari mentara mereka pun menyadari bahwa pada masa lampau mereka bukannya pengecut yang merengek-rengek minta perlindungan kepada orang lain kesadaran yang saling bertentangan itu memang membuat mereka kebingungan tetapi dengan tuntutan dan pengarahan dari para prajurit dan maisha bungalan maka mereka pun mulai bangkit dan melihat jalan lurus yang dapat mereka tempuh mulailah berkata maisha bungalan mumpung kami masih mempunyai waktu disini selama ini mungkin kami akan dapat saling memanfaatkan mungkin kalian memerlukan tuntunan yang lain dalam pola kanuragan daripada tuntunan hitam yang pernah kalian terima dari empu badatu kurang-urang dari pedukuan itu pun kemudian seakan-akan mulai bangun kembali saat pajar menyingsik di hari yang baru marilah berkata para perwira mulailah mengingat cara-cara memegang pedang tetapi jangan mengingat cara-cara bagaimana kalian pernah melumbuhkan ketakutan apalagi setelah kalian sendiri mengalami ketakutan itu demikianlah maka orang-orang dari kedua padukuan itu pun mulai merabah hudu senjata lagi tetapi dalam keadaan dan landasan yang berbeda karena itulah maka mereka seakan-akan telah merupakan tata gerak dan sikap mempermainkan senjata-senjata itu adalah kewajiban para perwira dan dari singosari untuk membangkitkan lagi kemampuan orang-orang padukuan baru itu untuk menguasai olah kanuragan namun adalah menjadi kewajiban mereka pula untuk membersihkan orang-orang dari padukuan itu dari sisa-sisa ilmu hitam yang mengerikan itu kalian tidak usah bersandar pada korban pihak lain berkata salah seorang perwira korban darah sama sekali tidak berarti dalam peningkatan ilmu kalian secara langsung tapi karena korban itu telah mencekam hati maka kalian akan benar-benar tenggelam dalam latihan yang bersungguh-sungguh seakan-akan kalian sudah dibius oleh kengerian korban itu perwira itu berhenti sejenak lalu sebenarnya dalam latihan yang demikian kesadaran diri kalian telah sebagian dihisap oleh kengerian itu sekarang berlatih dengan sadar bahkan sadar sepenuhnya bahwa yang kalian kendaki adalah peningkatan ilmu kesungguhan yang demikian nilainya tidak akan kalah dengan kengerian korban darah di malam purnama itu sedangkan nilai yang akan kalian capai tentulah nilai yang lebih tinggi karena kalian tidak mengorbankan peradaban dan nilai kemanusiaan orang-orang di kedua padukuan itu mengangguk-angguk mereka mencoba untuk mengerti dan melaksanakan pesan para perwira itu dengan tekun mereka pun kemudian berlatih dalam kelompok-kelompok kecil yang dipimpin oleh seorang perwira di setiap kelompok termasuk Maisa Bungalan Maisa Murti dan Maisa Pukat yang meskipun memiliki ilmu yang cukup namun mereka masih belum masak untuk merimpahkan kemampuan mereka kepada orang lain sehingga keduanya hampir tidak mempunyai kewajiban tertentu selain ikut berjaga-jaga dan di saat-saat lain pergi berburu di dalam hutang meskipun demikian kehadiran kedua anak muda itu memang dapat memberikan kesegaran terutama bagi para remaja di kedua padukuan itu ajaklah berkata Maisa Bungalan jika mereka mulai dengan suatu keinginan memperdalam ilmunya maka para prajurit akan menuntun mereka anak-anak yang masih sangat muda akan merupakan bibit yang bersih bagi masa depan karena mereka belum dikotori oleh masa lampu yang gelap dan hitam pesan kakaknya itu ternyata memberikan kesenangan tersendiri pada Maisa Murti dan Maisa Pukat dengan sungguh-sungguh ia mengajak anak-anak yang masih seumpur mereka atau lebih muda sedikit untuk bermain-main kadang-kadang keduanya menunjukkan kemampuan mereka dalam latihan yang seolah-olah bersungguh-sungguh keduanya telah tangkas mempermainkan senjata bukan saja dalam latihan tetapi dalam pertempuran yang sebenarnya menarik sekali berkata anak-anak remaja itu apakah aku boleh ikut? pertanyaan itulah yang mereka harapkan dengan senang hati ia menjawab tentu boleh siapa mau ikut? ternyata anak-anak ingin memperoleh sekedar ilmu bagi keselamatan diri jika kalian bersungguh-sungguh maka aku akan mengatakannya kepada kakang Maisa Pungalan berkata Maisa Murti kami bersungguh-sungguh jawab anak-anak itu hampir serentak ketika Maisa Pungalan mendengar keinginan itu maka timbulah harapannya bahwa Pak Dukwan itu pada suatu saat tidak akan lagi menggantungkan dirinya pada perlindungan siapapun apalagi jika mereka sudah merasa satu Maisa Pungalan sendirilah yang kemudian menangani anak-anak remaja di Pardukuan-Pardukuan itu bahkan juga di Pardukuan yang semula berada di dalam lingkungan Pardukuan yang memang sudah berkiblat pada padepoan Empu Songondaru keinginan anak-anak itu telah menarik perhatian Empu Songondaru pula karena itu sesuai dengan kebiasaannya maka ia pun tidak berkeberatan untuk memberikan latihan kepada siapapun juga termasuk anak-anak itu tetapi ia tidak dapat melakukan untuk jumlah yang terlalu banyak karena itu maka ia pun telah memilih 30 orang anak-anak remaja yang harus datang bergiliran kepadipuannya pada waktu yang terbagi masing-masing dalam kelompok yang berjumlah 10 orang berbeda dengan Empu Songondaru maka Maisa Bungalan telah mengambil jalan lain digumpulkannya anak-anak muda remaja itu tempat yang luas maka mereka mulai menirukan tata gerak yang paling sederhana berulang-ulang setiap hari bahkan Maisa Bungalan menganjurkan mereka melakukannya pagi dan sore setiap tiga hari sekali Maisa Bungalan menambah tata gerak yang baru dalam beberapa jenis unsur dan tata gerak yang baru itu pun harus dihafal pula mereka tidak akan mengenal apa yang mereka lakukan desis Maisa Bungalan pada suatu hari mereka hanya menirukan dan mengapalkan mereka melakukan tata gerak itu berurutan dengan cepat dan benar tapi apakah pada suatu saat jika mereka berhadapan dengan lawannya tata gerak itu pula yang akan dipertunjukkan sementara itu lawannya akan mengambil sudut kelemahannya aku mengambil cara yang lain dari cara yang pernah kau tempuh saat komplat dari Luka Nuragan jawab Maisa Bungalan disini aku menghadapi banyak orang dari tiga padebuan ini selain yang mengikuti latihan-latian di padebuan Empu Songendaru 30 orang terpilih aku hanya membagi mereka menjadi enam kelompok setiap kelompok hanya empat sempat berlatih setiap tiga hari sekali satu kali pagi dan satu kali sore sedangkan di kesempatan lain mereka harus melakukan sendiri tanpa aku karena itu aku menggunakan cara yang paling mudah dan aman jika aku sudah mulai dengan tata gerak dan penggunaannya maka di setiap kesempatan mereka akan berlatih tanpa pengawasan sehingga akan mudah timbul pertengkaran diantara mereka Maisa Murti dan Maisa Bungalan hanya mengangguk-angguk saja sementara Maisa Bungalan meneruskan karena itu dalam setiap kesempatan aku bukan saja memberikan latihan olah kanuragan tetapi juga pesan-pesan dan tuntunan kejiwaan pada saatnya mereka akan dapat mengendap dan mempergunakan pengetahuannya untuk hal-hal yang baik meskipun mereka berlatih tanpa aku dan pengawasan oleh siapa pun juga mereka tidak akan mudah salah paham dan bertengkar diantara mereka Maisa Murti dan Maisa Bungalan masih mengangguk-angguk anak-anak memang sulit bagi kakaknya untuk langsung menuntun anak-anak remaja itu langsung masukin tata gerak yang sebenarnya dalam pertempuran Terima kasih telah menonton!